Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penonton sekalian Selamat jumpa lagi dengan saya Setelah sekian lama saya tidak membuat video tutorial Pada kesempatan kali ini Saya kembali ingin membuat tutorial lagi Kebetulan ada kawan yang datang ke rumah HPnya itu kereset ya Dan akun Googlenya lupa Jadi otomatis HPnya belum bisa digunakan Karena kendala pada akun Google Atau terkunci akun Googlenya Sehingga menetop pada verifikasi akun Google Oke saya akan berusaha dalam video ini Untuk membantu Anda yang mungkin mempunyai HP Kemudian terkunci setelah di hard reset ya Istilahnya di hard reset itu semua data hilang Termasuk akun Google dan akun Googlenya lupa Sehingga belum bisa digunakan smartphone atau HPnya Silahkan disimak video saya berikut ini Tapi sebelum melanjutkan usahakan HP Anda HP Anda ini Daya baterainya minimal setidaknya 50% Atau 40% bisa Kalau kondisi baterainya masih bagus Oke silahkan disimak Video berikut ini Baiklah kita langsung pada tutorialnya Begini Seperti ini Jadi setelah seperti ini Kemudian kita lanjutkan Kita mulai ini Kita harus koneksikan HP kita ini Koneksikan ke koneksi wifi Ini Wifi di rumah saya Ini wajib Ini wajib Dikoneksikan Karena Memang kita akan Sambungkan Secara online Untuk dapat Mengaktifkan akun Google kita Oke Nah ini sekarang sudah tersambung Kita kembali ke layar Depan Oke Di layar depan ini Ini ada tombol home Ini adalah tombol home Ini kita masuk Ke menu Tollback Bagaimana cara Menu masuk ke menu Tollback Ini tombol home Kita tekan Sebanyak Tiga kali Nah di Tekannya Tiga kali dengan cepat ya Satu dua tiga Kemudian kalau sudah Muncul menu seperti ini Kita menggambar pola Di layar ini Dengan Huruf L Oke Kita Nah Setelah kita Menggambar pola Huruf L Maka akan muncul menu Seperti ini Kemudian Kita pilih Setelan Tollback Ini ya Kita pilih Sudah terpilih seperti itu Kalau sudah terpilih Ditekan dua kali Nah akan muncul Seperti ini Nah ini Kita geser Tidak bisa Kalau pakai Jari satu Supaya Bisa tergeser Maka kita menggunakan Dengan dua jari Oke kita gunakan Dua jari Kita segeru ke atas Kita Pilih Bantuan Dan masukan Ini kita pilih Sudah Setelah terpilih Kita tekan lagi Sebanyak dua kali Oke Maka muncul Menu Seperti ini Kalau sudah Muncul menu Seperti ini Kita tekan Ini Tombol pencarian Ini Pilihan pencarian Ini Oke Kelusuri itu Kita ketik Voice V-O I-C-E Voice Ya Kita tekan Huruf V Aja Udah Keluar Pilihannya Kita pilih Yang voice Ini Oke Kita tekan Nah maka Muncul seperti ini Kalau sudah muncul Seperti ini Kita pilih Yang paling Atas Oke Yang paling atas Kita pilih Maka akan muncul Menu Tampilan Youtube Nah setelah muncul Youtube Kita tekan di Youtubenya ini Kita tekan Supaya dia Mau Nge-play Atau Aktif Video ini Ya Nah Kita tunggu Oke Kemudian kita tekan Judulnya ini Ya Judulnya ini Kita tekan Kita tekan terus Sampai dia Masuk ke Layar Youtube Aplikasi Youtube Maka masuk Kesini dia Setelah muncul Menu Youtube Seperti ini Maka kita non-aktifkan Saja Tollbacknya Dengan cara menekan kembali Tombol home ini Sebanyak 3 kali Oke 1, 2, 3 Maka Ini sudah Non-aktif Tollbacknya Nah Setelah muncul seperti ini Maka kita tekan Ini gambar Untuk login Nah kita tekan Kita tekan Ini perintah login Tapi kita tidak login ya Tapi kita pilih yang Ketentuan Dan Kebijakan privasi Oke Maka kita akan Diarahkan ke Browser Nah ini browser Maka diarahkan ke browser Oke Kita Batal saja Setelah Muncul browser Seperti ini Maka kita akan Men-download Dua aplikasi wajib Dua aplikasi wajib Yang harus kita pasang Di HP kita ini Yang pertama adalah APEC Launcher Yang kedua TechnoCare ya Dan untuk men-downloadnya Silahkan tuliskan Link Link Seperti ini Harus persis Sama persis ya Karena ini Link download Aplikasi tersebut Oke Kemudian Tekan Masuk Maka dengan Otomatis Kita diarahkan Untuk Men-download Aplikasi APEC Launcher Ini ya APEC Launcher Kita Tekan Download Saja Oke Kita download Kita tunggu Proses download Nah ini mulai Mengunduh Nah ini berarti Sudah mulai Mengunduh Oke Kemudian kita Download lagi Aplikasi yang Kedua Kedua Kembali lagi Di Adres bar ini Di alamat Bar ini Atas Diketik lagi Bit Dot Ly Nah Ini adalah Aplikasi yang kedua Yaitu Aplikasi Test Test Tekno Care Kita Tekan lagi Tombol download Oke Kita tunggu Nah ini ada Pertanyaan seperti ini Pertanyaan Keamanan Maksudnya Tapi ini kita Tetap Download aja Ini Insya Allah Saya pastikan Kita ada virus Oke Kita tekan Tetap Download Oke Nah ini Mulai mengunduh Oke Kemudian kita lihat Apakah download Sudah selesai Atau masih dalam proses Kita tekan Yang bawah ini Bookmark Kemudian kita Pilih History Kemudian Riwayat Unduan Kita lihat Oke Setelah kedua Aplikasi ini Terdownload Maka Yang pertama Kita pasang Adalah Aplikasi Apex Launcher Dulu ya Kita pasang Nah ini ada Permintaan Setelan Sumber Tidak Diketahui Kita Kita aktifkan Izinkan aplikasi Izinkan instalasi Kali ini saja Kita buang Centangnya Karena kita akan Memasang Dua aplikasi Kita tekan Oke Sudah Maka kita Tekan pasang Kita tunggu Prosesnya Sampai dengan Selesai Oke Setelah selesai Baru kita Buka aplikasinya Oke Nah Sekarang ini kan Tampilannya Sudah seperti Aktif Bisa digunakan Tapi ini Belum 100% Belum bisa kita Pergunakan 100% Oke selanjutnya Kita masuk di Menu Kemudian Kita cari Pengaturan Oke ini ada pengaturan Kita cari pengaturan Oke Selanjutnya Kita akan Menonaktifkan Satu aplikasi Dan satu pengaturan Yang pertama Pengaturan keamanan Kita nonaktifkan Ya Nonaktifkan Masuk di keamanan Layar kunci dan keamanan Kemudian pilih Pengaturan keamanan lainnya Kemudian pilih Administrator Perangkat Nah Ini disini Temukan perangkat saya ini Sekarang tercentang Maka Kita nonaktifkan Nah Kita nonaktifkan Kita pilih nonaktifkan Oke Setelah Setelah Di nonaktifkan Kita kembali lagi Ke menu Oke Yang kedua Kita nonaktifkan Aplikasi Yang namanya Aplikasi Layanan Google Play Layanan Google Play ini Kita nonaktifkan Aplikasinya Oke Ini aplikasi Kita nonaktifkan Nonaktifkan Oke Setelah Fitur keamanan Dan aplikasi ini Kita nonaktifkan Oke Yang selanjutnya Baru kita install Aplikasi Selanjutnya Kita masuk ke File saya File manager Kemudian kita Install aplikasi yang kedua Yaitu Aplikasi TechnoCare Oke Kita pasang TechnoCare Ya TechnoCare Trick Oke Kita Tekan selesai Setelah Itu Kita Kembali ke Pengaturan Kembali ke Akun Akun Dan Akun Tambahkan Akun Nah Kita tambahkan Akun Akun Google Oke Jadi disini Bagi anda yang Sudah punya akun Google Silahkan Masukkan Akun Google Bagi yang Belum punya Akun Bisa Membuat Akun Google Selamat Datang Saya setuju Blah Blah Sampai Dengan Pembuatan Akun Ini Selesai Kita Sukses Membuat Akun Google Kalau Sudah muncul Seperti ini Berarti Akun Google Kita Sudah Aktif Di HP Kita Oke Ini Kita Artinya Kita Sudah Sukses Untuk Membuat Akun Google Yang Selanjutnya Tahap Selanjutnya Kita Kembali Mengaktifkan Fitur Yang Tadi Kita Non Aktifkan Kita Non Aktifkan Aplikasi Layanan Google Ladi Dengan Fitur Keamanan Kita Aktifkan Lagi Oke Pertama Kita Aktifkan Keamanan Dulu Kemudian Pengaturan Keamanan Lain Kemudian Administrator Perangkat Kita Ini kan Kita Non Aktifkan Kita Aktifkan Kembali Fitur Keamanannya Oke Kita Aktifkan Kembali Nah Nah Setelah Kita Aktifkan Kembali 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 Kita Aktifkan Aplikasi Layanan Google Layanan Google Play Kita Aktifkan Kembali Aktifkan Oke Setelah Aktif Baru Kita Restart HP Kita Kita Repot Lagi Kita Muat Ulang HP Kita Insyaallah Ini Nanti Akan Sukses Kita Tunggu Ya Samsung Galaxy C7 Pro Nah Sudah Seperti Ini Kita Langsung Saja Tekan Mulai Sudah Tersambung Selanjutnya Selanjutnya Kita Setujui Semua Bisa Berikutnya Memeriksa Jaringan Oke Ini Memerlukan Waktu 2 Mungkin Sekitar 2 menitan Lebih kurang Nah Ini Insyaallah Sudah Aktif Lagi HP Kita Sudah Bisa Dipergunakan Lagi Artinya Trik Yang Kita Gunakan Ini Sudah Berhasil Namun Ada Satu Langkah Lagi Yang Perlu Kita Lakukan Yaitu Menghapus Aplikasi TechnoCare Tadi Aplikasi Yang Harus Kita Buang Adalah Aplikasi Yang Sudah Kita Gunakan Tadi Yaitu Aplikasi TechnoCare Kita Masuk Di Pengaturan Kita Buang TechnoCare Aplikasi Kita Cari Aplikasi TechnoCare Bawah TechnoCare Ini Kita Buang Kita Hapus Intalasinya Kalau Tidak Bisa Di Hapus Intalasinya Maka Satu Jalan Di Reset Di Pengaturan Bukan Di Reset Tapi Di Reset Pengaturan Oke Dengan Demikian Apa Yang Telah Kita Lakukan Trik Ini Sudah Berhasil Mudah-mudahan Trik Ini Bermanfaat Untuk Anda Dan Untuk Kita Semua Terima kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Ayus Bateria Sekian Dari Saya Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih